Dalam rangka akreditasi Lembaga Pelatihan Barang dan Jasa LPPBJ di lingkup BPSDM Papua, maka BPSDM bekerjasama dengan LKPP menggelar sosialisasi dan visitasi. Sosialisasi dan visitasi ini bertujuan untuk memberikan penilaian terhadap Lembaga Pelatihan Barang dan Jasa di BPSDM Provinsi Papua. Kepala BPSDM Papua Aryoko Rumaropen mengatakan selama dua hari ke depan tim dari LKPP akan melakukan penilaian dari sisi administrasi, tenaga pendidik, serta fasilitas pendukung lainnya. Aryoko berharap BPSDM Papua mendapat akreditasi A dari LKPP Pusat dan menjadi satu-satunya lembaga yang bisa menyelenggarakan pelatihan barang dan jasa. Afid Indarto melaporkan.